Diantara faktor yang menguatkan terkabulnya doa kita menjadi sebab terkuat di ijabah oleh Allah Ta'ala Karena selain dari kondisi orang yang berdoa, kemudian juga memilih waktu-waktu mustajab, kemudian memanfaatkan tempat-tempat mustajab Diantaranya juga adalah doa yang dia panjatkan adalah doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sinnah Ini beberapa faktor yang menguatkan terkabulnya doa Jadi doa itu kalau mau diilustrasikan seperti kita sedang membidik Ya, menggunakan panah Tahu panah ya Ada busurnya Ada tali panahnya Ya, karet atau talinya ini harus kuat Kalau tidak kuat Jangankan mengenai sasaran Sampai pun tidak Kalau talinya kendor Karetnya kendor Makanya diantara yang sangat mempengaruhi Adalah kekuatan tali ini Ya, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu Kalau pernah memanah Memahami hal ini Ya, kita tarik Busur dengan kuat Kita arahkan Kalau talinya kuat Begitu dilepas Melesat dengan cepat Sampai kesasaran Tapi kalau karetnya lemah Seperti yang tadi kita bilang Jangankan untuk mengenai Sasarannya Sampai pun tidak Ya, hanya Misalnya targetnya Apa, 100 meter Mungkin busur itu Anak panah itu Sudah jatuh di mana Baru 50 meter setengahnya Atau sepertiganya Nah, begitu juga dengan doa Kalau sebab-sebabnya Tidak ada Maka sama dengan Tali yang lemah tadi Tapi kalau sebab-sebabnya kuat Maka insyaallah Akan sampai Kepada sasaran Ya Nah, itu ilustrasi Di antara faktor Yang dapat Menguatkan Terkabulnya Doa kita Kondisi orang yang berdoa Kendaknya dia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Menjalankan Perintah Allah Dan meninggalkan narangannya Ya Karena Orang yang beriman dan bertakwa Apalagi menjadi Wali Allah Orang yang Allah cintai Hamba yang Allah cintai Kata Allah Kalau aku sudah mencintai Seorang hamba Aku akan menjadi pendengarannya Dengan yang dia mendengar Aku akan menjadi penglihatannya Dengan yang dia melihat Ya Aku akan menjadi tangannya Dengan yang dia bertindak Aku akan menjadi kakinya Dengan yang dia melangkah Allah akan bimbing Itu semua Penglihatannya Pendengarannya Tindak tanduknya Langkah kakinya Dibimbing Di atas jalan yang diridui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selain itu apa Kalau dia meminta Aku akan berikan permintaannya Kalau dia memohon Berdoa Aku akan kabulkan doanya Kalau dia meminta perlindungan Aku akan lindungi dia Begitu ya Jadi ini kondisi Orang yang berdoa Juga sangat menentukan Al-Fatihah Ini adalah Al-Fatihah Al-Fatihah Mestika Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih.